Sampai jumpa di video selanjutnya Artinya begitu anak yatim atau piatu atau yatim piatu kita bawa masuk ke Pantiasuan Tujuan utamanya adalah begitu dia menginjakkan kaki di pintu Pantiasuan maka dia bukan yatim lagi Karena dia sudah punya bapak ibu sosial, dia sudah punya yang menanggung dia Sehingga namanya juga yang benar bukan Pantiasuan anak yatim Nanti anak itu makin menderita saya ini yatim ya Allah Tiap hari dia pulang dari sekolah melihat tulisan itu Pantiasuan anak yatim Ya Allah saya yatim Loh kita ini mau menolong hatinya menjadi bapak ibunya atau mau menyeksa dia Dengan terus menerus menusuk-nusuk mata dan hati dan fikirannya Dengan menegaskan bahwa mereka itu anak yatim Saudara-saudaraku semua ingatlah bahwa kita ini tidak punya jasa apapun kepada mereka Jangan dipikir kita mampu menolong anak yatim dihadapan Allah Kita ini yang ditolong mereka Anak yatim ini yang menolong kita Kalau tidak ada mereka Nasib kita belum tentu dihadapan Allah Jadi jangan sekali-sekali Saya sendiri tidak pernah berani Meskipun saya menampung cukup banyak di berbagai daerah Tapi saya tidak pernah berani merasa bahwa saya pernah menolong mereka Saya sedang ditolong oleh mereka Bahkan kalau saya mendapat kesulitan macam-macam Mereka yang menolong saya langsung dengan wirid-wirid mereka Dengan doa-doa mereka Dan kalau saya upamanya mengasih makan kepada mereka Itu bukan berarti saya menolong mereka Saya sedang menyelamatkan diri saya dihadapan Allah Sebab kalau aku tidak lakukan hak mereka itu Maka Tuhan akan mempersalahkan saya Itu ayatnya jelas Jadi saudara-saudaraku semua yang berurusan dengan anak yatim Jangan lagi sebut mereka yatim Karena mereka adalah anak-anakmu Dan mereka jangan sampai ingat bahwa mereka yatim Itulah tujuan setiap penanganan kepada anak-anak Yang semula kita sebut yatim Tapi begitu kita tangani Mereka adalah anak kita Dan kata yatim, kata biatu kita buang sejauh-jauhnya Terima kasih kerana menonton!